Penyidik Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi Direkturat Reserter Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menahan pejabat berinisial TR alias Rauwaten, Oknum Pejabat Pembuat Komitmen PPK di Kabupaten Kepulauan Telaut. Yang bersangkutan adalah sebagai PPK, Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan Lampu Tenaga Surya Solar Cell di Kabupaten Telaut periode 2017 hingga 2018. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, penyidik di Tres Krimsus Pimpinan Direktur di Tres Krimsus Kompos Pol Michael Tamsil dari nilai kontrak kurang lebih 3,8 miliar rupiah, juga telah dilakukan audit oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara kurang lebih senilai 1,7 miliar rupiah. Oleh karenanya, kepada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan sejak Rabu 23 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Tres Krimsus Polda Sulawesi Utara telah melakukan penahanan terhadap salah seorang warga masyarakat. Atas nama berinisial TR, pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut yang diduga yang bersangkutan sebagai PPK pada pengadaan Lampu Tenaga Surya. Dimana dari hasil pemeriksaan, dari nilai kontrak kurang lebih 3,818,7 miliar rupiah dan telah dilakukan audit oleh pihak BPK dan ditemukan adanya kerugian. Hingga saat ini pihak kepolisian Polda Sulut masih melakukan pengembangan terkait dugaan kasus korupsi ini.